Pendekar cacat jelit 40. Sekarang kau tak usah mencampuri urusan itu, aku ingin memohon sesuatu bantuan dari Kim Piau Tau. Bila nasibku memang baik, aku yakin tak lama kemudian Kim Piau Tau bisa meninggalkan kuburan Bulimbong serta kembali ke alam bebas. Kim Piau Tau termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, lalu bertanya, bantuan apakah yang kau harapkan dariku sudah 20 tahun Kim Piau Tau berdiam di dalam Bulimbong ini, aku rasa kau pasti sudah hafal lorong rahasia dalam Bulimbong ini. Karena itu, aku berharap Kim Piau Tau suka membawaku berjalan-jalan melalui lorong rahasia yang terdapat di sini, baik, aku menyanggupi permintaanmu itu, jawab Kim Piau Tau dengan cepat. Urusan ini tak bisa ditunda lagi, mari kita segera berangkat, ketika Kim Piau Tau hendak menggerakkan rubuhnya, tulang pergelangan tangan kanannya segera terasa amat sakit sehingga tanpa terasa dia merintih kesakitan. Melihat hal ini, Bong Tian gak merasa sangat menyesal, karena sudah turun tangan kelewat berat sehingga mematahkan tulang pergelangan tangannya. Setelah menghela nafas, katanya, Kim Piau Tau, sekarang akan kutotok dulu jalan darah di atas lengan kananmu sehingga akan mengurangi rasa sakit yang kau derita. Setelah berhasil lolos dari buling Bong ini, pasti akan ku carikan akal untuk mengobati luka pada pergelangan tanganmu itu, seraya berkata dia segera turun tangan secepat kilat menotok semua jalan darah penting di atas lengan kanannya. Dengan begitu lengan itu berubah menjadi lemas, mati rasa dan sama sekali tak berfungsi lagi. Baru sekarang Kim Piau Tau tahu bahwa Bong Tian gak hanya memiliki sebuah lengan, tanpa terasa dia menghela nafas, anak muda, rupanya kau pun cacat ya, aku adalah seorang cacat, aku bernama Bong Tiangak, kata pemuda itu sambil tertawa getir. Baru selesai dia berkata, mendadak dari balik lorong rahasia itu secara lamat-lamat dia mendengar suara jerit kesakitan dan teriakan kalap yang mergema. Suara itu tidak terlalu keras, namun nadanya amat mengenaskan dan penuhap rasaan ngeri, bagaikan jeritan setan di tengah malam buta, membuat bulu kuduk siapapun berdiri bila mendengarnya. Dengan terkejut Bong Tiangak bertanya, suara apakah itu Kim Toa Hei memasang telinga pula mendengarkan suara itu dengan seksama, tiba-tiba paras mukanya hebat. Ah, ada orang sedang membantai saudara-saudaraku, mari kita segera berangkat. Seusai berkata, ia telah membalikan badan dan beranjak pergi dari sana. Bong Tiangak segera mengikut di sampingnya, dalam perjalanan ia bertanya, saudaramu, siapakah saudaramu itu rekan-rekan yang disekap di tempat ini bersamaku, Bong Tiangak terkejut, katanya, ya benar, seandainya kawanan jago yang memasuki bulim Bong bertemu dengan rekan-rekanmu itu, sudah pasti akan timbul kesalahpahaman yang berakibat timbulannya pertarungan. Ayo cepat! Kita harus ke sana secepatnya, saat itu Kim Toa Hei nampak amat gelalisah dan cemas, dia berlari dengan kecepatan tinggi. Setelah melalui tiga buah tikungan, mendadak di depan sana muncul setitik cahaya lentera, jeritan ngeri dan teriak kesakitan yang bergemat tadi ternyata berasal dari situ. Suara jeritan masih terdengar, bahkan jauh lebih jelas, keadaan di situ masih kalut dan seru. Bong Tiangak tak dapat menahan diri lagi, mendadak ia menyambar lengan kiri Kim Toa Hei, lalu secepat sambaran kilat berkelebat menuju ke depan. Setelah keluar dari lorong bawah tanah, tempat itu berupa sebuah ruangan yang luas. Saat itu ruangan itu telah berubah menjadi lautan darah, mayat bergelimpangan di atas lantai mendatangkan suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Beberapa buah lentera minyak tertempel di empat penjuru dinding menerangi suasana dalam ruangan itu dengan jelas. Waktu itu dua orang jago liai berpedang sedang bertarung seru melawan sekelompok orang aneh berambut panjang, berpakaian compang-camping serta berwajah tujuh bagian mirip setan. Kawanan orang aneh itu menyerang dengan buas, ganas dan menyeramkan. Tapi berhubung ilmu silat yang mereka miliki masih selisih jauh bila dibandingkan dengan kedua orang lawannya, maka setiap kali kedua orang itu mengayun pedangnya, seperti memotong sayur saja, batok kepala segera menggelinding dan jeritan mengerikan mencekam perasaan. Tio Pangcu, Liong Tai Hiap, hentikan pembantayan itu. Waktu itu Bong Tian gak telah melihat dengan jelas kedua pendekar itu tak lain adalah Tio Tian Seng serta Liong Ohim. Sambil membentak, ia segera melompat maju ke muka. Ketika mendengar bentakan itu, Tio Tian Seng dan Liong Ohim segera menarik kembali pedang masing-masing dan mundur beberapa langkah ke belakang. Akan tetapi puluhan orang aneh berambut panjang yang berada di hadapan mereka kembali berteriak aneh dan sambil mementang cakar mautnya menerjang maju lagi secara kalap. Terlihat jelas betapa murkannya Liong Ohim terhadap kawanan orang aneh itu, dia membentak dan pedangnya sekali lagi melancarkan bacokan maut ke depan. Bong Tian gak yang melihat hal ini, segera berteriak, hentikan pembantayan itu, mereka bukan orang jahat sambil mengendorkan kempitannya atas Kim Toa Hei. Bong Tian gak melejit ke udara sambil menyambar ke depan, tapi sayang sudah terlambat. Serangan Liong Ohim yang dilancarkan sepenuh tenaga itu benar-benar amat dasyat, apalagi belasan orang aneh itu sedang menyerbu ke depan secara bersama-sama. Di mana cahaya pedangnya berkelebat, sebelas orang aneh itu roboh bergelimpangan ke atas tanah, semburan darah segar memancar kemana-mana bagaikan sumber metu air. Merah berapi-api sepasang metu Kim Toa Hei menyaksikan peristiwa itu, dia meraung keras, lalu menubruk ke arah Liong Ohim dari belakang. Waktu itu Liong Ohim sudah setengah kalap, dia segera memutar ujung pedangnya dan menyongsong datangnya terjangan Kim Toa Hei. Melihat kejadian ini, Bong Tian gak segera membentak, Liong Tai Hiap, tindakanmu kali ini sungguh lewat keji dan buas dari tengah udara. Bong Tian gak mengayun tangan kirinya serta melepaskan sebuah bacokan ke depan. Angin pukulan yang dasyat seperti amukan ombak di tengah samudera langsung menyapu ke depan dengan hebatnya. Terhadang oleh angin pukulan yang begitu kuat, tubuh Liong Ohim yang sedang menerjang ke muka itu segera terhenti dan sukar untuk maju barang selangkah pun, akan tetapi ia tidak berdiam diri saja, ujung pedangnya segera diputar, lalu menusuk Bong Tian gak dengan jurus naga sakti mengibas ekor. Bong Tian gak membentak gusar, tubuhnya segera melayang turun ke atas tanah, kemudian dengan cekatan menggelincir maju ke muka, telapak tangannya menerobos lewat bawah cahaya pedangnya yang berkilauan, lalu secara ganas dan dasyat menghantam dada Liong Ohim. Serangan yang sangat kuat dan dasyat ini mendesak Liong Ohim, mau tak mau ia harus menarik pedangnya sambil menyurut mundur, tapi saat itulah Kim Toa He telah berhasil menyelingap maju dari belakang dan melepaskan sebuah jotosan yang keras ke punggung lawan. Tak ampun lagi punggung Liong Ohim termakan oleh pukulan Kim Toa He yang amat keras itu. Untung saja tenaga dalam yang dimiliki Liong Ohim cukup kuat dan sempurna. Biarpun begitu, jotosan Kim Toa He cukup membuatnya semakin kalak. Bajingan busuk, kau ingin mampus rupanya ia mengumpat dengan penuh gusar. Kelima jari tangan kirinya dipentang lebar segera menyambar ke belakang dan persis mencengkeram pergelangan tangan kiri Kim Toa He. Dengan gerakan cepat bagaikan kilat, Liong Ohim segera membalik pedangnya langsung digorokan ke leher Kim Toa He. Walau urat nadi penting pada pergelangan tangan kiri Kim Toa He sudah dicekal sehingga seluruh tubuh tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Melihat datangnya sambaran pedang yang langsung menggorok ke arah lehernya, dia tidak dapat berbuat banyak kecuali mengejangkan wajah yang penuh penderitaan dengan pancaran amarah yang meluap-luap. Pada saat yang kritis itulah, terdengar Bong Tian Gak menjeret kaget, tahan sambil berseru, ia segera mengeluarkan ilmu Kim Najung Hoa tingkat tinggi, dia pergunakan jepitan kedua jari tangannya untuk menahan tusukan pedang Liong Ohim. Tindakan nekat yang dilakukan Bong Tian Gak itu kontan saja membuat kaget Yo Tian Seng serta Liong Ohim. Mimpi pun, mereka tidak menyangka Bong Tian Gak berani mengeluarkan tindakan semacam ini secara berani. Liong Ohim tertawa dingin, sambil mengerahkan tenaga dalam kebatang pedang, dia memilih pedangnya, lalu digesekan lebih ke belakang. Dalam keadaan begini, seandainya Bong Tian Gak tidak segera melepas tangan, niscaya pergelangan tangannya akan tersayat putus. Sebaliknya jika Bong Tian Gak mengendorkan cengkeraman, sudah pasti Kim Toa He tak dapat lolos dari bencana itu dan termakan oleh tusukan maut ini. Dalam keadaan kritis dan sangat berbahaya inilah, tiba-tiba Bong Tian Gak membentak, dia segera mengeluarkan ilmu simpanannya yang paling dasyat. Kaki kanannya secepat sambaran kilat tau-tau menendang urat nadi penting pada pergelangan tangan kanan Liong Ohim. Sekalipun Liong Ohim termasuk jago lihai dunia persilatan, namun sulit baginya untuk menghindarkan diri dari tendangan kilat yang dilancarkan Bong Tian Gak itu. Seketika pedangnya terpendang hingga mencelat, menancap di atas dinding lorong rahasia itu. Sedemikian kerasnya tenaga serangan itu, terlihat betapa kerasnya getaran pedang itu setelah tertancap pada dinding gua. Muka Liong Ohim berubah hijau membesi, secara beruntun diam mundur tiga-empat langkah, lalu bentaknya, Jan Chia Suseng, hari ini jika bukan kau yang mati, biarlah aku yang mampu sembari berseru, dengan kecepatan bagai kilat yang mengeluarkan kipas kemalanya dari saku. Cepat Bong Tian Gak berseru, tunggu dulu Liong Tai Hiap, harapkah suka mendengarkan penjelasanku lebih dahulu, dalam pada itu Tio Tian Seng telah berjalan mendekat dengan pedang terhunus. Dilihat dari sikapnya waktu itu, jelas jago ini berdiri sepihak dengan Liong Ohim. Sebaliknya Kim Toa He berdiri dengan wajah murung dan penuh rasa dendam, berulang kali dia bermaksud menerjang lagi ke depan. Untung saja niat itu segera dicegah oleh Bong Tian Gak, serunya sambil menarik tangan, Kim Piao Tau, kau bukan tandingannya, dengan menahan tangis Kim Toa He berteriak, kalian telah membunuh saudara-saudaraku senasib sependeritaan yang telah hidup selama 20 tahun di tempat ini. Aku, aku akan membalas dendam, memandang mayat yang bergelimpangan di atas tanah, tanpa terasa hati Bong Tian Gak terasa kecut dan turut melelahkan air mata. Setelah menghela napa sedih, katanya kemudian, Liong Tai Hiap, terlalu kejam kalian, mengapa kau bantai orang-orang yang tak berdosa itu? Ai, orang-orang ini sama sekali tak berdosa, justru hidup mereka sangat menderita karena sejak 20-an tahun berselang mereka telah disekap oleh Tio Kim Kyok dalam bulim Bong ini. Kehidupan mereka sudah lama putus dengan alam kehidupan bebas, sungguh tak disangka akhirnya mereka harus mati secara mengenaskan karena dibantai oleh kalian secara keji. Bong Laute, aku tidak mengerti dengan perkataanmu itu, kata Tio Tian Seng dengan wajah serius. Ketika orang-orang itu bertemu kami, bagaikan siluman sesat dan setan iblis, mereka menyerang kami secara ganas dan kalap. Apakah kami berdua tidak boleh melakukan perlawanan melindungi keselamatan jiwa sendiri kembali Bong Tian gak menghela nafas panjang, ai, mereka mati secara mengenaskan, nasib mereka betul-betul mengibakan hati. Mendadak Liong Oh Im tertawa ringan, jengeknya, Jian Chiat Seng, kau tak usah berlagak ima hati macam kucing menangisi tikus, sudah lama aku mencarimu untuk berdua. Bong Tian gak segera menarik wajah secara tiba-tiba, lalu berkata, Liong Oh Im, tanpa mempedulikan keselamatanku sendiri, aku telah masuk ke dalam bulim Bong. Tujuanku tak lain adalah ingin mencegah Hek Muong yakni Li Ukaha itu runtangan secara keji untuk membantai kalian, Perkataan Bong Tian gak itu diucapkan dengan nada berat dan tegas, setiap kata disertai kesungguhan wajah. Mendadak Liong Oh Im terbahak-bahak, Jian Chiat Seng, kau tak usah berlagak mulia dan baik hati, Tio Kim Chiok tak lain adalah Hek Muong. Barusan kami telah mencoba kelihayaan ilmu silatnya dalam lorong rahasia itu, Bong Laute, dengan wajah serius Tio Tian Sen berkata, Bila aku mendengar perkataanmu itu semasa masih ada di luar bulim Bong, mungkin hatiku akan ragu dan curiga. Tapi sekarang kami telah yakin, sesungguhnya Hek Muong bukan lain adalah Tio Kim Chiok, Tio Pang Chu, apa yang telah kalian alami sewaktu berada di bulim Bong ini tanya Bong Tian Gak dengan kening berkerut kencang. Kami telah merasakan kehebatan serangan maut Hek Muong, ada yang terluka tanya Bong Tian Gak dengan terperanjat. Kembali Liong Oh Im tertawa dingin, ilmu silat yang dimiliki 10 tokoh persilatan adalah nomor wahid di kolong langit, sekalipun Hek Muong mempunyai 3 kepala 6 lengan tak nanti bisa melukai kami. Dengan suara dalam Bong Tian Gak bertanya lagi, di saat kalian mendapat serangan brutal dari Hek Muong, apakah Liu Khi hadir pula di tempat kejadian? Tentu saja, Liu Khi pun hadir di arna, sahut Tio Tian Seng sambil mengangguk. Bong Tian Gak termenung beberapa saat, lalu menjawab dengan lantang, Orang yang melancarkan serangan kepada kalian waktu itu sudah pasti bukan Hek Muong sesungguhnya, kalau bukan, lalu siapa yang menjadi Hek Muong sesungguhnya menurut pendapat mu jengek Liong Oh Im dengan suara dingin dan ketus. Bong Tian Gak menghela nafas panjang, AI, Hek Muong yang sesungguhnya tak lain adalah Liu Khi, Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, Kini Liu Khi telah memancing kalian memasuki Bulim Bong. Hal ini tak lain karena Liu Khi dan Tio Kim Chiok telah melakukan persekongkolan secara diam-diam dengan tujuan membasmi kalian 10 tokoh persilatan serta Holan Hyang dari Muka Bumi, Hek Tometer, pada hakikatnya perkataanmu itu hanya ngacobe lotak keruan, jengek Liong Oh Im sambil tertawa dingin. Andai kata Liu Khi adalah Hek Muong, maka dia pasti bersumpah tidak akan hidup berdampingan secara damai dengan Tio Kim Chiok. Bagaimana mungkin mereka malah bersekongkol dengan suatu kerjasama yang begitu rapi dan ciat suseng, kau jangan berbohong. Nah, katakan segera kepada kami, sebetulnya hari ini kau ingin bekerjasama dengan kami untuk membekuk Tio Kim Chiok atau tidak? Bong Tian Ga tidak langsung menjawab pertanyaan itu, hanya katanya setelah menghela nafas panjang, kalian enggan menuruti perkataanku, akhirnya kau akan menyesal, pada saat itulah mendadak terdengar Kim Toa Hei membentak, setelah membunuh 71 lembar nyawa manusia, apakah kalian akan menyudahi persoalan ini di sini saja? Bong Tian Ga memandang sekejap ke arah Kim Toa Hei, lalu katanya sambil menggeleng kepala dan menghela nafas panjang, Kim Piao Tau, kau tak perlu membalas dendam bagi kematian rekan-rekan senasib sependeritaanmu lagi, mengapa aku tidak boleh membalas dendam bagi kematian mereka? Mereka teriak Kim Toa Hei sambil melotot, matanya merah membara karena kobaran api dendam dan amarah. Kedua orang yang kau hadapi sekarang, satu adalah Tio Tian Seng, yang lain adalah Leong Ohim. Aku rasa kau pasti sudah pernah mendengar nama besar mereka sebelum memasuki bulimbung ini. Selama puluhan tahun terakhir ini, entah sudah berapa banyak jago perselatan yang tewas di ujung pedangnya. Coba bayangkan berapa orangkah di antara mereka yang berhasil membalas dendam. Ucapan itu diutarakan dengan wajar dan merupakan kenyataan, yang lemah memang sulit menghadapi yang kuat, sebab barang siapa nekat melakukannya juga, maka keadaan mereka ibarat telur yang diadu dengan baru cadas. Tiba-tiba Kim Toa Hei memeluk kepala sendiri sambil menangis terseduh-seduh. Betul, aku memang tak berkemampuan untuk membalas dendam bagi kematian saudara-saudaraku itu karena ilmu silat yang kumiliki memang bukan tandingan orang. Sekalipun nekat membalas dendam, paling aku akan mengorbankan jiwaku dengan percuma. Oh, Tian, mengapa kau begini tak adil? Sambil menangis terseduh-seduh, Kim Toa Hei membalikan badan berlalu dari situ dengan langkah cepat. Keadaannya saat ini tak ubahnya seperti orang gila, sambil menjerit dan menangis, dia berlari meninggalkan tempat itu. Melihat hal ini Bong Tian Gak segera berteriak, Kim Piao Tau. Kim Piao Tau, kemana kau hendak pergi? Tapi dalam waktu singkat bayangan tubuh Kim Toa Hei sudah lenyap dari pandangan mata. Sejak disekap dalam bulim Bong selama 20 tahun, keadaan Kim Toa Hei sudah berubah menjadi setengah sinting. Apalagi saat ini mesti menerima pukulan batin yang begitu besar, tak heran ia menjadi gila sungguhan. Tiba-tiba Tio Tian Seng berkata sambil menghela nafas panjang, setiap korban yang tewas dalam ruangan ini, tak ubahnya seperti orang gila. Mereka menerkam dan berusaha membunuh lawan begitu bertemu orang asing, sikap dan tindakan mereka sangat mengerikan. Andai kata Bong Lauta yang menjumpai keadaan semacam itu, aku yakin kau pun pasti akan terlibat dalam pembantaian secara besar-besaran terhadap mereka. A.I. Aku tidak mengerti, apa sebabnya dalam bulim Bong ini bisa terdapat orang-orang macam itu. Bong Tian Gak mengjeleng kepala seraya menghela nafas panjang, walaupun tindakan yang dilakukan Tio Pangcu serta Liong Tai Hiap terlalu kejam dan tak berperasaan, namun orang-orang itu pun patut dikasihani, siksaan batin yang dialami selama 20 tahun membuat orang-orang itu jadi gila dan kalap. Mereka memang lebih bahagia mengalami kematian daripada harus hidup tersiksa, tapi di antara kita yang memasuki bulim Bong hari ini, mungkin akan mengalami nasib yang sama dengan mereka. Mati kelaharan. Dalam bulim Bong atau terluka sepanjang hidup di sini hingga tiada kesempatan lagi untuk melihat terangnya matahari, berubah hebat paras muka Tio Tian Seng dan Long Oh Im setelah mendengar perkataan itu. Liong Oh Im tertawa dingin, Liu Kahi telah membawa serta Tang Heto Chu Long Jitseng dalam perjalanan kali ini. Betapapun harapnya perubahan alat rahasia dalam bulim Bong ini, aku yakin Long Jitseng pasti dapat memecahkannya serta membawa kami keluar dari bulim Bong dengan selamat. Betul, Long Jitseng memang mempunyai kepandayan ilmu patkwa, ilmu perbintangan, ilmu bangunan serta ilmu perangkap lainnya, kata Bong Tian Gak dingin. Dan aku pun tahu bahwa bulim Bong tak nanti bisa menyekapnya di sini, tapi sayang sekali Long Jitseng adalah pembantu utama He Mo Ong Liu Kahi. Bila kau tak percaya, tunggu saja sampai waktunya nanti baru selesai ia bicara, mendadak terdengar seseorang berkata pula dengan suaranya yang merdu, apa yang diucapkan Jian Chiat Su Seng memang benar. Liu Kahi telah mengkhianati kita semua, mendengar ucapan itu, serentak semua orang berpaling. Dari sudut ruangan bawah tanah itu muncul tiga orang. Mereka adalah Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau, perempuan tercantik dari wilayah Kang Lam Ho Lan Hiang beserta kedua orang pembantu utamanya, Ji Kau Chu serta Sim Tiong Kiu. Melihat kemunculan Ho Lan Hiang, Tio Tian Seng dan Liu Oh Im segera maju ke muka dengan langkah cepat, tanyanya, Liu Kahi telah berkhianat? Apa yang dia lakukan Liu Kahi memancing aku memasuki sebuah pintu mati yang dikenal sebagai telaga selaksa racun penghancur tulang, akhirnya Liu Kahi bersama Tabib Sakti Gijian Chau dan Long Jit Seng lenyap secara tiba-tiba. Apakah perbuatan mereka bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kita? Tanya Liu Oh Im Hambar. Sewaktu berada di telaga selaksa racun penghancur tulang, kami telah bertemu Hekmu Ong. Dia tidak menyerang kami, melainkan mengambil sikap menawarkan suatu perundingan secara damai, sampai di situ, tiba-tiba dia membungkuk dan tidak melanjutkan lagi perkataannya. Perundingan secara damai macam apakah yang ia tawarkan kepada kalian kembali? Liu Oh Im bertanya. Ia minta kepadaku untuk menyerahkan bagian petera khasya harta karun yang menjadi milikku, Sahut Ho Lan Hiang sambil tertawa dingin. Seketika itu juga hati semua orang bergetar keras. Apakah kau telah menerima tawaran itu? Tanya Liu Oh Im lagi. Masih di dalam pertimbanganku, Tio Tian Seng menghelana pasedih, katanya kemudian, Hekmu Ong telah menawarkan pula hal yang sama kepada kami, sejak memasuki bulimbung ini, teka-teki sekitar identitas Hekmu Ong yang sesungguhnya makin lama makin kentara. Tio Kim Chiok bukan Hekmu Ong dan aku rasa setiap orang telah mengetahui hal ini secara jelas, jadi maksudmu Hekmu Ong adalah satu di antara lima jago tersisa dari sepuluh tokoh persilatan yang masih hidup saat ini. Ujar Liu Oh Im sambil tertawa dingin. Benar, satu di antara kelima orang yang masih hidup, malaikat sakti pedang iblis, delapan pedang salju beterbangan, tabib sakti, sastrawan berwajah tampan dan golok sakti. Berlengan tunggal pastilah Hekmu Ong yang sedang kita cari, jika ada orang menaruh curiga kepadamu bahwa kau adalah Hekmu Ong. Bagaimana penjelasanmu tentang tuduhan itu Jengek Liyong Oh Im sambil tertawa dingin? Aku tidak menyalahkan, jika kalian berpendapat demikian. Kalian memang wajar mempunyai kecurigaan semacam itu, padahal masalah siapakah Hekmu Ong sesungguhnya sudah menjadi masalah basi dan tak ada artinya lagi. Sejak kita memasuki bulingbong, tujuan kita semua hanya satu, yakni melenyapkan Tio Kim Chiok dari muka bumi tapi aku khawatir justru Tio Kim Chiok yang akan melenyapkan kita dari muka bumi, bagus, bagus sekali, kata Liyong Oh Im tertawa. Di saat Tio Kim Chiok sudah mampus nanti, di antara kita pun harus dicarikan suatu penyelesaian secara adil dan cepat, paling tidak harus ditentukan siapa yang lebih unggul di antara kita semua, sekarang kalian masih bisa berkata akan membunuh Tio Kim Chiok. Padahal tahukah kalian, bahwa kita justru sudah terperangkap oleh tipu musliah Tio Kim Chiok sehingga keselamatan jiwa kalian terancam bahaya maut, kata Bong Tian Gak dingin. Ho Lan Hiang berpaling dan memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, kemudian katanya pula sambil tertawa ringan, apa yang diucapkan Jian Chiat Su Seng memang benar, kita sudah terperangkap dalam bulimbung sehingga setiap salah langkah bisa mengakibatkan jiwa kita terancam bahaya maut. Ho Lan Hiang, apa rencanamu sekarang? Tak ada salahnya diutarakan secara belak-belakan, seru Tio Tian Seng tiba-tiba. Perempuan paling cantik dari wilayah Kang Lam ini segera tertawa cekikikan, saat ini aku tak lain hanya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa Luka Hai telah berhasil menarik Tan Sam Ching serta Gijian Chow berpihak kepadanya. Mereka berniat hendak melenyapkan kita dari muka bumi, jadi kau pun berniat mengajak Lohu dan Liong Oh Im untuk bekerja sama menghadapi mereka kata Tio Tian Seng hambar. Aku rasa hanya dengan berbuat demikianlah kekuatan kita baru akan berimbang, Tio Tian Seng mendengus dingin, ketika kita belum masuk ke dalam bulimbung, sudah kuduga kalau kau, Ho Lan Hiang akan melakukan pengacauan dari tengah. A.I., bila kita sampai berbuat begini, maka keselamatan jiwa kita semua yang berada dalam bulimbung ini benar-benar berbahaya sekali. Ho Lan Hiang menarik muka secara tiba-tiba seraya berseru, apa yang ingin kuutarakan telah ku sampaikan, apa yang menjadi keputusan terserah pada pilihan kalian sendiri, Hektometer, dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan 10 tokoh persilatan terhadap Tio Kim Chio pada 30 tahun berselang, tak lain karena gara-gara dirimu berubah hebat para semuka Ho Lan Hiang setelah mendengar perkataan itu, segera bentaknya, Tio Tian Seng, kau hendak mencari kesulitan bagi dirimu sendiri dengan wajah serius. Tio Tian Seng berkata lebih jauh, peristiwa itu telah berkembang menjadi begini sekarang. Aku pun tak ingin melindungi lagi nama baik 10 tokoh persilatan. A.I., dulu 10 tokoh persilatan bukan cuma memperkosa istri orang lain, merampok harta kekayaan orang, bahkan membunuh pula korbannya. Perbuatan semenamen ini boleh dibilang merupakan dosa besar yang tak akan dapat ditebus dengan kematian saja. Tio Tian Seng, tiba-tiba Liong Oh Him membentak, perbuatanmu ini benar-benar sudah keterlaluan, di tengah bentakan itu, tiba-tiba saja Liong Oh Him menggerakkan pedangnya melancarkan sebuah tusukan kilat ke depan. Bong Tian Gak segera membentak, sebuah bacokan dilepaskan pula ke muka, angin pukulan yang kuat dan dasyat itu seketika mengetarkan tubuh Liong Oh Him hingga mundur sejauh tiga langkah. Sementara itu Tio Tian Seng telah berkata dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh, Liong Heng, kuwanjulkan kepadamu janganlah mengulang lagi perbuatan salah yang pernah kita lakukan bersama pada 30 tahun berselang, sastrawan berwajah tampan Liong Oh Him tertawa dingin, Tio Tian Seng, aku mau bertanya kepadamu, apa yang menjadi tujuan kedatanganmu ke Bulimbong hari ini? Tio Tian Seng tidak langsung menjawab, melainkan tertawa seram, yang menjadi tujuan utama kedatanganku ke Bulimbong hari ini tak lain adalah untuk mengetahui apakah Tio Kim Chiyok benar-benar masih hidup di dunia ini. Mendengar ucapan itu, Bong Tian Gak segera menyela dengan lantang, Tio Lo Chiampua, Bo Ampua dapat memberitahukan kepadamu. Tio Kim Chiyok masih hidup segar bugar di dunia ini, bagus, bagus sekali, Tio Tian Seng tertawa tergelak. Kalau memang Tio Kim Chiyok masih hidup segar bugar, maka kedatanganku ke Bulimbong ini tanpa suatu maksud dan tujuan lagi. Andai kata dibilang ada maksud, maka maksudku tak lain adalah minta maaf kepada seseorang serta menyesali semua perbuatan yang pernah kulakukan dulu. Apakah orang yang dimaksudkan Tio Pang Chiyok adalah Tio Kim Chiyok tanya Bong Tian Gak lebih lanjut dengan suara dalam. Benar, aku telah melakukan suatu perbuatan yang sangat memalukan dan amat salah terhadap Tio Kim Chiyok, dengan wajah berat dan serius Bong Tian Gak mendesak lebih lanjut. Tadi Tio Pang Chiyok mengatakan sepuluh tokoh persilatan telah memperkosa istri orang dan merampok harta kekayaannya. Apakah hal ini benar-benar pernah terjadi Tio Tian Seng menghela nafas sedih? Dari kesepuluh tokoh orang persilatan yang ada, kecuali seorang di antaranya yang merupakan wanita, hampir semuanya sudah pernah melakukan hubungan senggama dengan Holan Hyang, berubah hebat paras muka Bong Tian Gak setelah mendengar ucapan yang terakhir ini, segera serunya, apakah ku loho siok, si pendeta agung dari Siow Limbe pun, tak lolos dari perbuatan ini, bila aku berbicara bohong barang sepatah kata saja, biar Tian menumpas diriku, Bong Tian Gak benar-benar amat terkejut. Walaupun hingga detik ini dia masih belum mau mempercayainya 100%, tetapi bila teringat akan kejalangan serta daya pikat yang dimiliki Holan Hyang, mau tak mau dia harus percaya juga akan hal itu. Dengan wajah hijau membesi, Li Yong Oh Im tertawa seram, lalu serunya, Tio Tian Seng, kau anggap setelah pengakuan dosamu itu lantas Tio Kim Chiok bakal mengampuni dosa-dosamu. Seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab dan selamanya tak kenal kata menyesal. Tak nyana kau adalah manusia pengecut semacam ini. Hektometer. Akulah orang pertama yang akan melenyapkan kau dari muka bumi, Li Yong Oh Im segera menggerakkan pedangnya sambil bersiap-siap melancarkan serangan. Mendadak pada saat itu di tengah ruangan terjadi getaran gempa bumi yang amat keras, sedemikian kerasnya hingga menggoyang semua dinding ruangan. Semua jago tak mampu berdiri tegak lagi oleh getaran itu, masing-masing segera jatuh terjungkal ke atas tanah. Bong Tian Gak sendiri merasa amat terperanjat atas terjadinya getaran keras yang muncul secara tiba-tiba itu, namun sepasang matanya yang tajam tetap mengawasi empat penjuru dengan seksama. Begitu memandang, Bong Tian Gak segera menyaksikan suatu perubahan alat rahasia yang amat luar biasa. Ternyata di tengah gempa bumi keras yang menggetar ruangan itu, keempat dinding ruangan besar dan semua pintu turut bergeser, bahkan permukaan ruangan pun pelan-pelan ikut bergerak naik ke atas. Gempa bumi yang sangat kuat itu berlangsung kurang lebih seperempat jam lamanya sebelum akhirnya berhenti. Namun pemandangan di sekeliling ruangan telah berubah sama sekali, kini dari sekeliling dinding ruangan telah muncul delapan buah lorong besar yang membentang jauh ke perut bumi sana. Tapi berhubung suasana di situ amat gelap, maka tiada seorang pun yang tahu betapa dalam setiap lorong yang ada di sana. Sementara semua orang masih bimbang dan kaget oleh perubahan yang terjadi secara amat mendadak itu, tiba-tiba dari tengah ruangan berkumandang suara seseorang yang berkata dengan aneh, para jago dengarkan baik-baik, sekarang pintu pat kuah bun dari bulimbong telah tertutup. Semua. Dalam keadaan begini, sekalipun kalian mempunyai sayap jangan harap bisa meninggalkan bulimbong ini barang selangkah pun, begitu mendengar suara ini, bong tianggak segera melompat bangun dan mementak dengan suara keras, apakah kau adalah Hekmu Ong? Gelak tawa itu terhenti sejenak, kemudian baru terdengar ia menjawab, benar, aku adalah Hekmu Ong. Sebenarnya orang yang hendak dibunuh Tio Kim Chiok hanya 10 tokoh persilatan serta Ho Lan Hiang, tapi kalian orang-orang yang berada di luar garis ternyata ikut mencari kematian bagi diri sendiri dengan ikut masuk ke dalam bulimbong. Hal ini tidak dapat menyalahkan aku kelewat kejam, salah sendiri kalian tak mau menuruti perkataanku di tengah pembicaraan itu, dari balik 8 lorong yang tersebar di 8 penjuru itu bermunculan pula 8 orang. Kedelapan orang itu tak lain adalah Biao Ko Siu, nenek berambut putih serta Biao Han Tian suami istri yang berada dalam satu kelompok, lalu Gijian Cao, Tan Sam Ching serta Long Jitseng, pada rombongan ketiga adalah Kim Toa He yang sudah sinting itu. Dari setian jago yang memasuki bulimbong, hanya Liu Kahi seorang yang tidak nampak hadir di situ sekarang. Ho Lan Hiang memandang sekejap ke arah semua jago yang hadir, lalu tertawa cekikikan, Gumamnya, hanya Liu Kahi seorang yang tidak muncul di sini. Kalau begitu, dia adalah Hek Muong sesungguhnya, sementara itu Gijian Cao sekalian berdelapan yang baru muncul dari balik lorong hampir semuanya dalam keadaan sangat mengenaskan dan ada yang terluka, di antaranya Long Jitseng yang tampaknya menderita luka paling parah. Tubuhnya harus dibimbing oleh Tan Sam Ching agar tidak roboh. Dengan suara keras Bong Tian Gak segera membentak, Hek Muong, aku rasa setiap orang sudah mengetahui siapakah dirimu sekarang. Bukankah kau adalah Liu Kahi dari balik ruangan bergema suara gelak tawa penuh kebanggaan, terdengar dia menyahut, dalam keadaan seperti ini, tentu saja kalian sudah tahu siapakah aku. Benar, Hek Muong adalah Liu Kahi. Tapi sayang, kalian terlalu lambat mengetahui akan hal ini, dengan suara dalam tabib sakti Gijian Cao berseru, Betul, Liu Kahi adalah Hek Muong dan Hek Muong adalah komplotan Tio Kim Chiok. Sudah sejak dahulu Hek Muong menerima permintaan Tio Kim Chiok untuk membunuh habis 10 tokoh persilatan serta Holan Hiang. Hari ini kita sudah terjebak oleh perangkapnya, hehehe, kembali terdengar suara tertawa licik Hek Muong dari balik ruangan, Gijian Cao, apa yang kau ucapkan memang benar. Sejak 30 tahun berselang, Liu Kahi sudah menerima permintaan Tio Kim Chiok untuk membinasakan kalian, kemudian Holan Hiang berseru pula sambil tertawa cekikikan, Liu Kahi, apa balas jasa yang dijanjikan Tio Kim Chiok kepadamu sebagai imbalan dalam pembunuhan ini petara khasya dari Bukit Tambang Emas, akhirnya bukankah kau sendiri pun dikhianati oleh Tio Kim Chiok jengek Holan Hiang lagi sambil tertawa. Tidak, aku sama sekali tidak dikhianati oleh Tio Kim Chiok, bila kau tidak dikhianati oleh Tio Kim Chiok, mengapa Tio Kim Chiok merobek petara khasya Tambang Emasnya menjadi 11 bagian dan dibagikan kepada 10 tokoh persilatan serta aku Hek Muong tertawa seram, tujuan Tio Kim Chiok berbuat demikian tak lain adalah untuk mengadu domba kalian, agar kalian saling gondok dan bunuh demi memperebutkan petara khasya itu. Dengan care begitu pula aku baru dapat membunuh kalian dengan mudah. Itulah sebabnya pembagian petara khasya itu menjadi 11 bagian sebetulnya merupakan salah satu rencanaku, hanya saja Tio Kim Chiok tak pernah menyangka kalau 10 tokoh persilatan bakal bekerja sama dengan Holan Hiang untuk membinasakan dirinya, kau benar-benar adalah Liu Kahi tiba-tiba Tio Tian Seng membentak. Hek Muong tertawa tergelak. Tio Pangcu, apakah kau menemui kesulitan? Silakan sampaikan, aku pasti akan membantu memecahkan kesulitanmu itu, benar, aku memang mempunyai banyak persoalan yang tidak ku pahami. Pertama, kami ingin membuktikan lebih dahulu benarkah kau adalah Liu Kahi yang asli? Untuk itu harap kau tampil lebih dahulu, Hek Muong tertawa licik, Tio Pangcu, aku tidak akan tampil seperti apa yang kau inginkan, tetapi aku dapat memberitahukan kepadamu bahwa aku memang golok sakti berlengan tunggal yang asli. Bila kurang percaya, tanyakan saja kepada Gijian Chow, benar, dia adalah Liu Kahi. Tapi ada satu hal yang sulit dipercaya, yakni Tio Kim Chiok ternyata berada sekomplotan dengannya, Hek Tumeter, mengapa aku tidak bisa berkomplotan dengan Tio Kim Chiok seru Hek Muong lagi dengan tertawa dingin? Pertama, aku Liu Kahi tidak pernah berzinah dengan istrinya. Kedua, di saat sepuluh tokoh persilatan bekerjasama membunuh Tio Kim Chiok pada 30 tahun berselang, aku pun tidak turut ambil bagian, dalam peristiwa pengeroyokan yang terjadi atas Tio Kim Chiok tempoh hari, Tan Sam Ching tak turut ambil bagian, kata Tio Tian Seng. Sekalipun Tan Sam Ching tidak turut ambil bagian dalam peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan atas Tio Kim Chiok dulu, namun secara diam-diam ia mencintai Holan Hyang. Jadi soal perempuan, ia tetap terlibat secara langsung, mendadak Bong Tian gak mementak, Liu Kahi, walaupun kau tidak turut serta dalam peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan atas Tio Kim Chiok, tapi sesungguhnya kau lah dalang yang mengatur peristiwa itu, kau lah otak dari peristiwa berdarah ini, Hek Moong tertawa terbahak-bahak, justru aku adalah Hek Moong, maka aku pula yang menjadi otak semua peristiwa ini. Biarpun begitu, nyatanya Tio Kim Chiok bersedia bekerjasama denganku, tiba-tiba beliau kosyunu mementak pula, Hek Moong, apakah ayahku Kui Kok Sian Seng mati di tangan Mohek Moong tidak menjawab, kemudian baru berkata, tidak, bukan aku yang membunuh, lantas siapakah pembunuhnya bentak Biao Kosyu lebih jauh. Tio Tian Seng yang melakukan, tapi boleh dibilang juga Holan Hyang yang telah membunuh ayahmu itu, paras muka Biao Kosyu kontan berubah hebat, keningnya berkerut dan hardiknya kepada Tio Tian Seng, Tio Pang Cu, benarkah apa yang dikatakan Hek Moong? Bong Tian Gak amat terperanjat, ditatapnya Tio Tian Seng tanpa berkedip. Dalam hati dia sangat berharap jago tua itu menyangkal tuduhan itu. Akan tetapi Tio Tian Seng segera menghela nafas panjang, ya benar, Kui Kok Sian Seng memang tewas di ujung pedangku, tetapi pertarungan itu berlangsung secara jantan dan terbuka. Aku sama sekali tak menggunakan tipu musliak, mengapa kau membunuh ayahku? Ayo cepat katakan bentak Biao Kosyu dengan marah. Suara tertawa Li Cik Hek Moong sekali lagi bergema, terdengar ia berkata, Tio Tian Seng membunuh Kui Kok Sian Seng demi perempuan paling cantik di wilayah Kanglam Holan Hyang, sebab waktu itu Kui Kok Sian Seng sedang gila-gilanya mencintai Holan Hyang, sedangkan Tio Tian Seng adalah seorang pelindung Holan Hyang. Dalam situasi sama-sama cemburu dan ingin merebut hati Seng pujaan hati, tidak heran mereka bertarung mati-matian, Hek Moong, bentak Biao Kosyu dengan marah, kau jangan ngacobelo bicara sembarangan. Aku tidak percaya ayahku berbuat demikian, gelap tawa Hek Moong kembali berkemandang, selainnya tiba-tiba, bukan cuma Kui Kok Sian Seng yang mampus gara-gara cemburunya terhadap perempuan ini, bahkan Oh Chiong Ho pun tewas di ujung pedang Tio Tian Seng karena alasan yang sama, paras muka Bong Tian Gak berubah hebat, dengan suara dalam ia segera bertanya kepada Tio Tian Seng, benarkah apa yang dikatakan Liu Kahi barusan ya, semua yang dikatakannya memang benar, Tio Tian Seng menghela nafas panjang. Biao Kosyu tak mampu menahan gejolak emosinya lagi, dia segera membentak, Tio Tian Seng, bersiap-siaplah kau menerima kematianmu sembari berkata gadis itu maju tiga langkah dan sepasang tangannya dengan cepat melolos dua bilah pisau belati yang bersinar tajam. Nona Biao, Tio Tian Seng segera berkata dengan suara dalam, aku tak ingin membunuh orang lagi, harap kau jangan bergerak sembarangan, siapa membunuh orang, dia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Bagaimanapun juga aku tetap akan membalas dendam bagi kematian ayahku, bentak Biao Kosyu sambil melotot. Di tengah pembicaraan, tubuhnya bergerak maju ke depan, seperti sebuah gasing yang sedang berputar dia mendesak maju, sementara sepasang pisau belatinya bagaikan dua titik cahaya bintang menusuk ke bagian mematikan di tubuh Tio Tian Seng. Segera Tio Tian Seng melompat ke belakang, kemudian bentaknya, Nona Biao, dengarkan dulu perkataanku. Aku membunuh ayahmu serta Oh Ciong Ho tak lain karena tindakan melindungi diri sendiri, dalam suatu pertarungan yang tak bisa dihindarkan bisa jatuh korban di salah satu pihak, kau tak usah banyak bicara, tukas Biao Kosyu sambil menahan geramnya. Jika punya kepandayan, bunuhlah aku di tengah bentakannya, pisau belatinya kembali menyergap jalan darah mematikan di tubuh Tio Tian Seng dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Setiap jurus serangan dilakukan secara cepat dan merupakan ancaman serius. Di bawah sergapan pisau belatinya yang bertubi-tubi, selangkah demi selangkah Tio Tian Seng mundur terus. Namun dia sempat berbicara lagi, Nona Biao, aku sudah merasa menyesal karena pernah diperalat oleh Holan Hiang sehingga membunuh orang. Hari ini aku tak berkeinginan melukaimu, tapi aku pun berharap kau jangan mendesak dan memojokan aku. Jika kau ingin membalas dendam, tunggulah setelah kita keluar dari bulimbong ini dengan selamat. Waktu itu aku pasti akan memberi keadilan kepadamu, tambah Tio Tan Seng. Mendadak terdengar bong Tian Gak mementak pula, Nona Biao, harap kau hentikan dulu seranganmu itu, sambil berseru pemuda itu menerjang masuk ke dalam arna. Telapak tangan kanannya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan, angin serangan yang tajam segera membendung datangnya ancaman Biao Kosiu. Kau berniat membantunya bentak Biao Kosiu dengan marah, keningnya berkerut kencang. Dengan wajah serius dan nada bersungguh-sungguh bong Tian Gak berkata, Nona Biao, dengarkan nasihatku, untuk sementara waktu janganlah kau menyerang secara sembarangan, dendam kesumat terbunuhnya ayahku lebih dalam daripada samudera, aku tak bisa melepaskannya begitu saja, biarpun Tio Tian Seng adalah musuh besar pembunuh ayahmu, tapi Holan Hyang adalah otak di belakang layar yang memberi perintah kepadanya. Apakah perempuan ini tak pantas dibunuh Biao Kosiu tertawa dingin, hektometer, setelah membunuh Tio Tian Seng nanti, Holan Hyang pun tak bakal lolos dari kematian, Holan Hyang yang selama ini hanya menonton dari samping segera tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya, Nona Biao, aku berani bertaruh kepadamu, orang-orangmu tak bakal mampu menandingi kehebatan Tio Tian Seng. Percaya tidak hektometer, sekalipun bukan tandingannya, aku tetap akan mengadu kepandaian dengannya, jawab gadis itu. Bong Tian Gak segera berkata dengan suara dalam, Nona Biao, harapkah suka mendengarkan perkataanku baik-baik, semua jago perselatan yang hadir dalam bulimbong saat ini hampir semuanya mempunyai niat busuk, mereka berharap ada satu pihak yang bertarung lebih dulu, sementara mereka akan menjadi nelayan beruntung yang tinggal memungut hasilnya. Apakah kau tak dapat merasakan gejala itu Biao Kosiu mendengus dingin, asal aku berhasil mengalahkan Tio Tian Seng, dengan sendirinya para jago lain pun dapat ku taklukan. Nah, Jian Chiat Su Seng, harap kau mundur dari situ, Tio Tian Seng kembali menghela nafas panjang, ai, sebenarnya aku ingin menyimpan sedikit tenaga untuk menghadapi Holan Hi yang lebih dulu, sungguh tak disangka Nona Biao justru mendesakku terus-menerus. Kalau kau ingin cepat membalas dendam bagi kematian ayahmu, silakan segera turun tangan. Tio Tian Seng segera melintangkan pedangnya di depan dada dan berdiri dengan serius, sementara dari balik matanya memancar sinar tajam yang menghidikan. Tunggu sebentar, tiba-tiba Bong Tian gak membentak. Aku ingin bertanya dulu kepada Tio Pang Chu, apa sebabnya kau membunuh Oh Cheong Hu Tio Tian Seng memandang sekejap ke arah Bong Tian Ngak, lalu menghela nafas, tentang segala budi dendam yang menyangkut sepuluh tokoh persilatan, tentunya Bong Lao Tio sudah mengetahui sedikit banyak, bukan? Kalau ditanya apa alasanku membunuh Oh Cheong Hu, maka hal ini tak lain disebabkan karena perempuan jalan itu. Apakah Oh Cheong Hu pernah mencintai Holan Hi yang Holan Hi yang adalah perempuan jalan dan pandai memikat perhatian lelaki, sepuluh tokoh persilatan bukan orang suci, tentu saja mereka tak akan lolos dari rayuan mautnya, apalagi Oh Cheong Hu dan Holan Hi yang adalah saudara seperguruan, mereka pernah saling mencintai di masa lalu. Bagaimana mungkin Oh Cheong Hu bisa lolos dari perangkap mautnya sekarang pun aku lihat, masih ada juga mereka yang terpikat oleh rayuannya hingga rela menjual nyawa baginya, apakah Tio Pang Chu turun tangan membunuh musuh cintamu karena kuatir perempuan jalan itu terjatuh ke dalam pelukan orang lain. Tio Tian Seng sekali lagi menghela napas panjang, kemungkinan besar Bong Lautet tidak akan percaya dengan perkataanku, tapi cerita yang sesungguhnya adalah Oh Cheong Hu yang khawatir aku merampas perempuan jalan ini hingga turun tangan lebih dulu membunuhku, Bong Tian gak mengjeleng kepala. Sekarang Oh Cheong Hu telah mati, tentu saja aku tak akan percaya dengan pengakuan dari seorang yang masih hidup seperti kau, kembali Tio Tian Seng menghela napas, seandainya Ho Lan Hiang tidak bohong, dia pasti akan membeber duduk persoalan yang sesungguhnya kepadamu, mendengar ucapan itu, tanpa terasa Bong Tian gak mengalihkan sorot matanya ke arah Ho Lan Hiang. Perempuan paling cantik dari wilayah Kang Lam itu segera tertawa ringan, katanya cepat, alasan utama Tio Tian Seng membunuh Oh Cheong Hu tak lain disebabkan hendak. membalas dendam atas sebuah pukulan yang pernah diterimanya dulu, Ho Lan Hiang, kau berbohong, bentak Tio Tian Seng. Bong Tian gak menghela napas raya berkata, Tio Pang Chu, tak usah berdebat lagi tentang masalah kematian yang menimpa Oh Cheong Hu, sebab aku sudah tidak berhasrat untuk menyelidiki lebih lanjut pertikaian antara 10 tokoh persilatan dengan Tio Kim Chok serta perselisihan kalian dengan Hek Mo Ong, lebih baik kalian sendiri yang menyelesaikannya A.I. Saat ini aku justru merasa agak menyesal karena ikut terseret ke dalam persoalan ini, tiba-tiba beliau kosyu mendengus dingin sambil mengumpat, Huh, manusia tak bercus, lelaki banci. Sudah tahu gurunya terbunuh, kau malah menyatakan cuci tangan dari persoalan itu. Andai kata arwah Oh Cheong Hu di alam bakatau hal ini, ia pasti akan menyesal telah menerima murid yang tak berfertanggung jawab macam kau, Nona Biao, hati-hati kalau bicara, Tegur Bong Tian Gak dengan serius. Memangnya aku salah mengumpatmu kembali Biao Kosyu menjengek secara sinis. Tentang pertikaian 10 tokoh persilatan dengan Tio Kim Chok, aku telah mengetahui persoalan itu sejelasnya. 10 tokoh persilatan telah terayu oleh kejelitaan Ho Lan Hiang, saling cemburu, saling membenci dan akhirnya saling membunuh. Perbuatan busuk semacam ini jelas merupakan perbuatan rendah dan memalukan, aku rasa hanya Tio Tian Seng seorang yang berani mengungkapnya. Oleh sebab itu aku merasa amat kagum atas keberanian Tio Pang Chu, dan kini aku sudah mengetahui dengan jelas bahwa guruku pernah melakukan perbuatan rendah yang sangat memalukan. Apakah aku harus mencari gara-gara lagi secara membabi buta tanpa membedakan mana yang benar dan yang salah ai, yang lebih mengemaskan lagi adalah dengan ilmu silat serta nama besar 10 tokoh persilatan, ternyata mereka rela dipikat dan dirayu oleh seorang perempuan jalan sehingga nama baik hancur, orangnya pun binasa. Peristiwa ini benar-benar amat tragis, perkataan Bong Tian Gak yang diutarakan secara belak-belakan ini kontan membuat paras muka Tio Tian Seng, Tan Sam Ching, Gijian Chau dan Liong Oh Im berubah merah padam, dengan mulut terbungkam mereka menundukkan kepala. Sementara itu dengan wajah bimbang Biao Kosyu bergumam pula, mungkin kahayah pun ikut terpikat oleh perempuan jahat itu Haolan Hi yang tertawa terkekeh-kekeh dengan suara jalan ujarnya, bagus sekali umpatanmu itu Jian Chiat Seng, tetapi kau tentu tahu bahwa bencana keluarnya dari mulut. Hari ini kah sudah dipastikan harus mati di sini, sampai di situ, dia segera mengulap tangan kanan. Kakek berbaju hitam yang berada di sampingnya yaitu Sim Tiong Kyo segera melangkah maju, sambil mentaknya, Jian Chiat Seng, bersiap-siaplah kau menerima kematian. Bong Tian Gak sudah pernah bertarung melawan Sim Tiong Kyo, dia tahu kakek itu memiliki ilmu jari yang liai sekali. Oleh sebab itu segera dia menghimpun seluruh tenaga dan perhatiannya dengan memperhatikan jari telunjuk tangan kiri lawan. Sim Tiong Kyo katanya kemudian sambil tertawa dingin, jika kau sudah mendengar kisah hubungan gelap sepuluh tokoh persilatan dengan Ho Lian Hyang, apakah kau masih terpikat oleh kegenitan dan kecantikannya hingga rela berdakti? Terus kepadanya. Padahal dengan tampangmu, wahai Sim Tiong Kyo, benarkah kau memperoleh kasih sayang sejati darinya ucapan Bong Tian Gak itu penuh dengan sindiran, membuat paras muka Sim Tiong Kyo seketika itu juga berubah merah padam dan untuk sesaat lamanya tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Berubah pula paras muka Ho Lian Hyang, segera bentaknya keras, Sim Tiong Kyo, kau berani melanggar sumpahmu tak kalah mendengar teguran itu, tiba-tiba saja sekujur badan kakek berbaju hitam Sim Tiong Kyo gemetar keras, jari telunjuk tangan kirinya segera ditekuk, kemudian melakukan sentilan keras ke depan. Serangan jari yang dasyat dan luar biasa itu bagaikan sambaran halilintar segera meluncur ke muka dan langsung menyerang jalan darah kematian di dada Bong Tian Gak. Bong Tian Gak memang sudah tahu Sim Tiong Kyo memiliki ilmu jari yang sangat hebat dengan daya penghancur yang luar biasa, maka di saat Sim Tiong Kyo baru saja menggerakkan jari tangannya, ia sudah menerjang ke muka. Diiringi suara bentakan yang keras, pedang kayu di tangannya langsung dicabut dan menusuk iga kiri Sim Tiong Kyo. Ilmu pedang yang diiringi terjangan kilat ini dilakukan dengan gerakan yang mengerikan, tak heran paras muka kawanan jago yang hadir berubah hebat. Serta merta Sim Tiong Kyo menggeser kaki kirinya ke samping, lalu meluncur mundur untuk meloloskan diri dari serangan pedang pemuda itu. Menyaksikan serangan jari tangan Sim Tiong Kyo yang istimewa dan luar biasa itu gagal membunuh lawan, kembali paras muka holan yang berubah hebat, segera serunya. Mundur kau, apakah sebelum ini kalian sudah pernah bertarung Sim Tiong Kyo segera mengundurkan diri ke sampingnya, lalu menjawab, Ya, ketika berada di kuil Hong Kong si tempoh hari, kami sudah pernah bertarung. Setelah memukul mundur Sim Tiong Kyo dengan serangan pedangnya, Bong Tiong Gak tidak melanjutkan dengan serangan kedua, sebaliknya sambil melintangkan pedang di depan dada, ia berkata dengan lantang, Ho Lan Hiang, ilmu jarinya yang merupakan senjata maut pencabut nyawa sudah tak mampu melukai diriku lagi, bahkan rahasia pedang Ching Tong Kiam milik Ji Kau Chu pun sudah ku ketahui dengan jelas. Oleh karena itu kedua orang utusan pelindung bungamu sudah tidak sanggup lagi melindungi keselamatan jiwamu, mengapa kau tidak turun tangan sendiri untuk bertarung melawan ku tantangan Bong Tiong Gak yang diucapkan secara belak-belakan dan terus terang ini segera membuat Ho Lan Hiang mengernyitkan alis, Hawa membunuh segera menyelimuti wajahnya, dia berseru, Ji Kau Chu Ji Kau Chu yang berada di sisi kirinya segera menyahut dengan suara lantang, siap kau tampil ke muka dan bunuh ke parat itu harap Chong Kau Chu jangan kelewat emosi, kata Ji Kau Chu dengan kalem tanpa luapan perasaan. Aku rasa waktu untuk membunuhnya belum tiba, ketika mendengar ucapan ini, Hawa membunuh yang semula telah menyelimuti wajahnya mendadak lenyap, sebagai gantinya ia segera menampilkan wajah lembut dan ramah, setelah tertawa terkekeh, katanya, Ji Kau Chu, kau memang tak malu menjadi tangan kananku. Kecerdasan otakmu sungguh mengagumkan. Sebaliknya Bong Tiong Gak segera menjengek sambil tertawa dingin, Ji Kau Chu, kau tidak usah mencoba menyimpan tenaga lagi. Hari ini aku ingin mencoba kelihayan ilmu silatmu, saat itu Bong Tiong Gak telah berdiri dengan pedang gilintangkan di depan dada, sepasang matanya memancarkan sinar tajam, sementara Hawa membunuh telah menyelimuti wajahnya. Setiap jago dalam Arna dapat melihat bahwa pemuda itu telah menghimpun tenaga murninya dan siap melepaskan serangan pedang terbangnya.